selamat apa boleh ya kita bahas akhir pekan tadi yang pertama kita mulai dari 2 milan masing-masing berhasil dapat 3 poin yaitu back-in termopon AC Milan dan apa namanya lalu dilanjutkan juga oleh si Barcelona yang Agliwin tadi ketemu ATM ya menang 1-0 oleh Ferran Torres baik Barca maupun si siapa namanya maupun si Napoli ini juga mereka semakin dekat ya dengan gelar juara Napoli juga tadi menang yang menang dramatis 1-0 dan kedua tim ini sudah semakin dekat dengan gelar dan walaupun Napoli pun di akhir-akhir bermain serahiran mainnya tidak sebagus biasanya mereka sebagus sebelum-sebelumnya lah mereka lebih bermain hati-hati lalu untuk si Spurs Spurs dibantai ini Castle 61 ini kejutan di mana gue bilang Spurs ini selepas konti dipecat mereka mereka seperti kejalanan yang terbukti lagi perkataan konti betul bahwa tim ini memang udah harus dirombak dan keliatan banget tadi ya pemain ini para pemain main udah kayak orang bingung tadi lalu MU menang adu final di 6-7 di semifinal FA Cup setelah 120 menit imbang 0-0 ya gue bilang Brighton ini bukan lawan yang mudah dan kedua tim gue bilang lebih bermain sedikit hati-hati ya sedikit hati-hati karena ini babak semifinal dan MU dan MU serta Brighton ini mengincar 1 tiket ke final karena FA Cup ini menjadi gelar yang penting ya bagi kedua klub terutama bagi ya klub kayak Brighton ini kan ibaratnya gak setiap kali mereka bisa masuk semifinal atau final jadi mau gak mau mereka habis-habis dan MU juga gak apa-apa MU ini kan selepas tersingkir di Liga Eropa mereka gak punya gelar yang bisa diperbuktiin lagi EPL udah jauh jadi FA Cup menjadi satu-satunya gelar yang bisa mereka dapatkan lagi setelah mereka kemarin Carabao Cup oke